Nah yang selanjutnya nih, ada 6 tersangko pencurian di gudang salah satu JNA kemarin lor. Nih, kelanjutannya. Tim penyidik unit reskrim posek Tlanaypura mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Jambi terkait kasus pencurian puluhan paket JNA di kawasan pematang sulur kota Jambi. Yang kemarin nih. Gimana informasinya? Kita tengok. Di pantauan, Bang Jack. Rahmadani, Afnyandita, Rangga, Andi Junaidi, Ade Irwansyah, dan Mirza Suhada. Tersangka kasus pencurian puluhan paket di gudang ekspedisi JNA di kawasan pematang sulur kejamatan Tlanaypura, kota Jambi beberapa waktu lalu. Masih ditahan di rutan Maposek Tlanaypura. Kaposek Tlanaypura AKP Yumi Kaputra saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tim penyidik telah mengirimkan SPDP 6 tersangka ke Kejaksaan Negeri Jambi kemari. Saat ini penyidik juga masih melengkapi berkas tersangka sebelum dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, tim unit reskrim Posek Tlanaypura menangkap 6 pelaku pencurian paket di gudang milik ekspedisi JNA. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu dari 6 pelaku merupakan karyawan JNA. Sehingga dengan mudah melakukan duplikasi terhadap kunci guda. Akibat perbuatan para pelaku, kerugian JNA mencapai 160 juta rupiah. Dalam kasus ini, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.